Intro Seseorang yang seumur hidupnya mengerjakan amalan ahli surga Sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta Sesiku tadi itu Lalu sejengkal lagi dia mau masuk surga Eh bahasanya Dia malah kerjakan amalan ahli neraka Lalu dia mati akhirnya masuk neraka Subhanallah Ini tidak terbantah kan ini hadis soheh soalnya Mudah-mudahan tidak termasuk kita Allahumma amin Tapi ada contoh yang nyata pak Hari ini Dua teroris yang ngebom di Makassar Teroris itu Tidak pernah maksiat barangkali Dia sholatnya rajin Kan teroris itu stylenya saja islami banget ya pak Sholatnya rajin Janggut terpelihara Celana cingkrang Ke masjid nomor satu Kan begitu Tahajut tiap malam Teroris itu gak sempat nonton TV Kalau kita masih-masih sempat kan Teroris itu gak nonton TV Jangan-jangan teroris gak pernah Facebookan Gak pernah nonton YouTube gitu Gak pernah berbuat maksiat Tapi sayang Di akhir masanya dia kerjakan amalan ahli neraka Lalu dia masuk neraka Ya gimana gak mengerjakan amalan ahli neraka Bunuh diri Cari di kamus mana bunuh diri boleh Kan gak boleh itu Bom bunuh diri Man kotala nafsahu Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri Finari jahannama Khalidam mukhol ladang Fihah abadah Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri Maka Baginya neraka jahannam Khalidam Mukhol ladan Kekal Dikekalkan Fihah Di dalamnya Abadah Selama-lamanya Subhanallah Dia mungkin bukan ahli maksiat Tapi dia kerjakan amalan ahli neraka pada akhirnya Serem banget yang begitu ya Atau kalau kita lihat profil Abdurrahman bin Muljam Abdurrahman bin Muljam itu Diriwayatkan dalam banyak sekali hadis soheh Hapal Quran 30 juz Hapal Quran 30 juz Makanya saya sarankan bapak-bapak Anaknya jangan hanya berhenti menghapal Quran Tapi suruh memahami Quran Karena kalau cuman hapal gak paham Bisa salah juga kan Memahami Qurannya juga Karena Abdurrahman bin Muljam itu Dia hapal Quran sayang dia gak paham Quran Abdurrahman bin Muljam itu pak Hatam Quran dalam solat tahajudnya paling telat seminggu Paling telat Bukan baca Quran Bukan baca Quran sambil duduk Bukan baca Quran sambil duduk Dalam solat tahajud Paling telat seminggu Ke masjid mendahului suara adhan Kalau kita dengar adhan dulu Baru ke masjid Apalagi bulan Ramadan nanti pak Nggak besin kolak dulu dua mangkok Baru berangkat Masbuk juga gak apa-apa Jadi kecuali kalau bukannya di masjid Jadi duluan dia ke masjid daripada adhan Dan tidak pernah solat kecuali di sopi yang pertama Saking rajinnya Ibadahnya ini Nggak pernah berbuat maksiat Tidak pernah zina Tidak pernah ngambil hak orang lain Tapi satu kekurangannya cuma Merasa dirinya paling suci Merasa dirinya paling benar sendiri Yang nggak sepaham dengan dia Kafir Minimal dituduhnya munafik Tuh usat parman Karena beda paham munafik tuh Minimal begitu Atau dia akan kafirkan itu nanti Lalu dia halalkan darahnya Puncak maksiatnya Setelah dia mengerjakan amalan ahli surga yang begitu panjang Puncaknya dia membunuh Khalifah Ali bin Abi Talib Di tanggal tujuh Ramadan Ditikam sedang mengimami solat subuh Subhanallah Jadi begitu dia akan dieksekusi mati Masih diminta taubat Kata sahabat taubat dulu Kata dia hanya orang yang berdosa yang bertaubat Sedangkan saya seumur hidup tidak pernah berbuat maksiat Ngapain saya taubat Tolong Al-Gojok Kata dia congkel dulu mataku Iris dulu kupingku Jangan langsung disebeleh Jangan langsung dipancung Potong dulu tangan dan kakiku Sebagai saksi Karena aku sudah berhasil membunuh orang kafir Di bulan suci Ramadan Na'udzubillah Sampai akhir hayatnya pun tertutup hatinya Dari bertobat Nah itulah kalau bapak-bapak memperkirakan Kok orang berani ngebom Kayak teroris itu ya Kok orang berani ngebom Terlepas dari tempat yang dia bom Karena orang Islam sebenarnya itu Kalau dia melihat ahli maksiat Yang dia inginkan bukan menghajar ahli maksiat itu Tapi yang diharapkan ahli maksiat tobat menjadi taat Kalau dia melihat orang kafir Yang dia lihat bukan permusuhannya Tapi yang dia lihat bagaimana dia agar bisa berdakwah Agar orang kafir itu mendapatkan hidayah Toh Nabi begitu diperlakukan oleh orang Yahudi Pengamis buta lagi Nabi tidak menghalapkan hukuman kepadanya Tapi Nabi mendoakan agar dia mendapat hidayah Tidak lama setelah Nabi wapak meninggal dunia Orang Yahudi itu pun mendapatkan hidayah Itu Islam yang sebenarnya Jadi kalau kita ini benci dengan orang Karena dia ahli maksiat Benci dengan orang karena dia beda agama dengan kita Benci dengan orang gara-gara beda pilihan dengan kita Sebetulnya Islam belum ada di dalam hati kita Karena agama tidak mengenalkan kebencian sebetulnya Agama itu mengenalkan kedamaian dan keselamatan Jadi saya belajar dari kasus yang terjadi hari ini Di Makassar itu Oh itu yang dimaksudkan dalam firman Allah Dalam sabda Nabi Bahwasannya ada orang yang sepanjang hidupnya Amalannya ahli surga Tapi sayang Saat tidak ada lagi jarak antara dirinya dengan surga Kecuali tinggal sahasta Dia malah kerjakan amalan ahli neraka Lalu dia mati masuk neraka Innamal amalu bil khawatim Sesungguhnya segala amal itu tergantung Akhirnya Sebaik apapun Apa kabar Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah Sudah jauh covidnya ya Pak ya Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam wabah penyakit Allahumma amin Ini malam Pas malam nisbu sa'aban ini Pak Jadi ulama ahlu sunnah wal jamaah Al-imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Asyafi'i rahimahullah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Empat imam madhab sepakat Tentang kemuliaan malam nisbu sa'aban Jadi kalau ada yang gak sepakat Berarti itu aliran baru pokoknya Yang semau-maunya sendiri Kalau kata orang Jawa itu Sa'enak udhule dewi gitu Yang disebut dengan fatwa berdasarkan hawa nafsu begitu Kayaknya gak puas kalau gak nyalahin orang Kita ini kan termasuk pendakwah yang sibuk Ngajak orang belum sholat agar sholat Nah ada orang yang berdakwah Nyalah-nyalahin orang yang sudah sholat Nah ini bedanya disitu Kita ngajak orang sholat Dia nyalahin orang sholat Kita gak seremikan rupa Terkait dengan malam nisbu sa'aban Hadis tentang nisbu sa'aban jelas suhihnya Mungkin sudah kita pernah mendengarnya Cuman ada hal yang ingin saya angkat malam ini adalah Di malam ini Semua Catatan amal kita dihadapkan Dilaporkan kepada Allah Ta'ala Dan seandainya catatan akhirnya adalah puasa Maka mudah-mudahan dosanya dihapuskan semua Yang puasa hari ini Pak Kalau gak puasa hari ini Besok puasanya Ya ini puasa Seninnya Gak apa-apa Tapi kalau sudah lewat 15 sa'aban Nabi bertanya kepada Imran bin Hussein Radhiallahu anhumah Asumta min surari sa'aban Kamu puasa tidak Pada pertengahan bulan sa'aban kemarin La, ya Rasul Tidak Fa'idah abtar ta'fasum yaumain Kalau engkau berbuka Alias gak puasa Gantilah puasa dua hari Jadi yang kelewat dari nisbu sa'abannya Bisa berpuasa dua hari Ini soheh al-Bukhari Soheh musrim Soheh mutapakun alaih Artinya memang Sungguh utama puasanya Puasanya boleh lewat hari Tapi malamnya gak boleh lewat hari Pak Malamnya ya malam ini saja Malam 15 sa'aban Hari ini ahad 14 sa'aban Begitu adhan maghrib tadi Kita sudah masuk 15 sa'aban Nah Allah akan mengampuni semua dosa-dosa makhluknya Innallaha layattali'u fi laylatin nisbi min sa'aban Sesungguhnya Allah memandang Melihat atau rahmat Allah datang Pada malam pertengahan bulan sa'aban Fayaghfiru li jami'i khalkihi Allah mengampuni semua dosa-dosa makhluknya Illa li musyrikin au musyahin Kecuali dosa orang musyrik Dan dosa orang yang masih bermusuhan Hadis ini hadis soheh Tercantum dalam kitab sunan ibnu majah Nomor hadis 1390 Dan disahihkan dalam kitab soheh ibnu majah Nomor 1140 Ini memang spesial malam ini Nah mudah-mudahan Dan malam ini kan kita sudah mengawalnya dengan yang baik Yakni pengajian maghrib sampai isa ini Yang nilai pengajian ini lebih baik Daripada seribur kaat sholat sunnah Ya Allah berwasilah dengan pengajian malam ini Di malam nisbu sa'aban ini Ampuni dan hapuskan semua dosa-dosa kami Allahumma amin Amin ya rabbal alamin Selanjutnya di poin yang kedua pak Di malam ini Kemungkinan besar Allah mengubah catatan takdir kita Karena kita ini gak tahu catatan takdir kita ini baik apa buruk Kita gak tahu Baik saya membacakan hadis dulu Terkait dengan ketetapan takdir Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud Dia berkata Hadatana Rasulullah SAW Telah menceritakan kepada kami Rasul Dan beliau itu adalah Orang yang benar Dan dapat dipercaya Tidak pernah bohong Nabi itu maksudnya Beliau bersabda Inna ahadakum Di batni ummihi Di perut Kandungan ibunya Arba'ina yauman notu'fah Selama 40 hari Berbentuk notu'fah Cairan mani Masih berbentuk cairan Yang membuahi telur Selanjutnya Lalu berubah menjadi segumpal darah Selama itu juga 40 hari Selanjutnya Lalu menjadi segumpal daging Sekerat daging Selama 40 hari 40 Kali 3 berapa 120 Berarti 4 bulan Bapak Ibu Jadi selama 4 bulan Kemudian Allah utus al-malak Seorang malaikat Atau satu malaikat Yang meniupkan Kedalam sekerat daging tadi Ruh Maka Berdasarkan hadis ini Ada informasi Bagi kita Janin itu Ditiupkan ruhnya Setelah 120 hari Atau 4 bulan Selanjutnya Waiyumaru biarba'i kalimat Lalu pemerintah itu Pemerintah lagi Malaikat itu Diperintah Memerintah Diperintahkan Menulis Mereka diperintahkan Menulis Empat kalimat Atau Empat ketetapan Apa empat ketetapan itu Yakni Bikat Bikat Birezequihi Ketetapan Rezeki Satu Ini malam ini pak Ngubah Nasib tuh Siapa tau Dulu diubah Ketetapan Rezekinya Parman Melarak Umpama kan Gara-gara Berdoa malam Nisbu sahban Parman Kaya Sekaya Abu Rizal Bakri Amin Waduh Banyak kita bikin Pondok pak Banyak kita bikin Masjid Kalau begitu Jadi Bikat Birezequihi Tentang ketetapan Rezeki Waktu dikandungan Empat bulan itu Kemudian Waajalihi Ajalnya Dua Sudah Allah Tetapkan Selanjutnya Wa'amalihi Amal Perbuatannya Kelakuannya Sudah Allah Tetapkan Dan yang nomor empat Wasakiyun Ausaidun Sudah Allah Tetapkan Dia bakal Sengsara Atau Bahagia Subhanallah Gimana Bang Heru bisa nebak Enggak Bang Heru ini Sengsara Bahagia Gara-gara Kalau dia Dari giginya Udah ompong Sengsara Kayaknya Mimal Ngunyah Yang sengsara Bang Jadi Jadi Allah Sudah Tetapkan Bahkan Dalam hadis Yang lain Allah Katakan Nabi Katakan Pak Sudah Allah Tetapkan Tempatnya Di akhirat Nanti Minal Jannati Awinnar Dia itu Bakal Netap Di surga Atau Neraka Waduh Tidak 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 Enak Juga Ini Karena Kalimat Sakyun Aw Sa'idun Sakyun Aw Sa'idun Sengsara Atau Bahagia Ini Ini Mewakili Kata Neraka Atau Surga Sudah Allah Jadikan Ketetapan Nah Itu Bisa Berubah Setiap Malam Nisbu Saban Karena Allah Berikan Tawaran Sedemikian Rupa Maka Berdoa Malam Ini Mudah Mudahan Bagi Kita Allah Tetapkan Yang Baik Baik Saja Allahumma Amin Ini Hadis Soheh Betul Soheh Banget Kata Orang Itu Di Soheh Al-Bukhari Nomor 6084 94 Kemudian Soheh Muslim 1036 Soheh Mutafakun Adaih Belum Selesai Hadisnya Kita Lanjutkan Membacanya Fawalladhi La ilaha Ghairuhu Fawalladhi Demidhat Alladhi La ilaha Ghairuhu Demidhat Yang Tidak Ada Tuhan Selainnya Taw Fawallahi La ilaha Illahu Boleh juga Kalimatnya Begitu Demi Allah Yang Tidak Ada Tuhan Selain Dia Inna Ahadakum La Ya'malu Bi'amali Ahlil Jannah Sesungguhnya Ada Salah Seorang Di antara Kalian La Ya'malu Niscaya Dia Beramal Bi'amali Ahlil Jannah Dengan Dengan Amal Perbuatan Ahli Surga Ada Seorang Di antara Kalian Kata Nabi Yang Dia Beramal Dengan Amal Perbuatan Ahli Surga Hatta Mayakunu Bainahu Wabainaha Illa Zira'un Sampai Tidak Ada Jarak Antara Dirinya Dengan Surga Itu Kecuali Cuman Zira'un Sehasta Saja Sehasta Itu Ukuran Sepanjang Siku Pergelangan Tangan Kita Tidak Ada Jarak Antara Dirinya Dengan Surga Kecuali Tinggal Sehasta Saja Cuman Sayang Sayang Dia Didahului Atas Ketetapannya Atas Catatannya Dia Mengerjakan Amalan Ahli Neraka Faya Khuluha Lalu Dia Masuk Neraka Serem Banget Saya Bacanya Serem Takut Di Saya Takut Selanjutnya Dan Seorang Di antara Kalian Saya Mengerjakan Amalan Ahli Neraka Dia Mengerjakan Perbuatan Ahli Neraka Sampai Tidak Ada Jarak Antara Dirinya Dengan Neraka Itu Kecuali Cuman Tinggal Sehasta Faya Faya Sambiku Anayhil Kitab Tapi Dia Didahului Atas Ketetapannya Faya Amalu Bi Amali Ahlil Jannah Dia Mengerjakan Perbuatan Ahli Surga Faya Huluh Lalu Dia Masuk Surga Subhanallah Ini Soheh Mutafakun Adai Nah Jangan Sampai Pak Kita Masuk Yang Kategori Tadi Itu Seumur Hidup Mengerjakan Amalan Ahli Surga Sampai Sampai Tidak Ada Lagi Jarak Antara Dirinya Dengan Surga Kecuali Tinggal Sehasta Tapi Sayang Sejangkal Lagi Dia Mau Masuk Surga Malah Dia Kerjakan Amalan Ahli Surga Lalu Dia Masuk Dia Kerjakan Amalan Ahli Neraka Lalu Dia Masuk Neraka Kita Ulang Lagi Seseorang Yang Seumur Hidupnya Mengerjakan Amalan Ahli Surga Sampai Tidak Ada Jarak Antara Dirinya Dengan Surga Kecuali Tinggal Sehasta Sesiku Tadi Lalu Sejengkal Lagi Dia Mau Masuk Surga Eh Bahasanya Dia Malah Kerjakan Amalan Ahli Neraka Lalu Dia Mati Akhirnya Masuk Neraka Subhanallah Ini Tidak Terbantah Kan Ini Hadis Soheh Soalnya Mudah Mudah Tidak Termasuk Kita Allahumma Amin Tapi Ada Contoh Yang Nyata Hari Ini Dua Teroris Yang Ngebom Di Makassar Teroris Itu Tidak Pernah Maksiat Barangkali Dia Solatnya Rajin Teroris Itu Stilnya Saja Islami Banget Ya Pak Solatnya Rajin Janggut Terpelihara Celana Cingkrang Ke Masjid Nomor Satu Kan Begitu Tahajud Tiap Malam Teroris Itu Tidak Sempet Nonton TV Kalau Kita Masih Sempet Kan Teroris Tidak Nonton TV Jangan Teroris Tidak Pernah Facebookan Tidak Pernah Nonton Youtube Gitu Tidak Pernah Berbuat Maksia Tapi Sayang Di Akhir Masanya Dia Kerjakan Amalan Ahli Neraka Lalu Dia Masuk Neraka Ya Gimana Enggak Mengerjakan Amalan Ahli Neraka Bunuh Diri Cari Di Kamus Mana Bunuh Diri Boleh Kan Enggak Boleh Bom Bunuh Diri Barang Siapa Yang Membunuh Dirinya Sendiri Barang Siapa Yang Membunuh Dirinya Sendiri Maka Baginya Neraka Jahannam Khalidan Mukhaladan Kekal Dikekalkan Fihak Di Dalamnya Abadah Selama Lamanya Subhanallah Dia Mungkin Bukan Ahli Maksia Tapi Dia Kerjakan Amalan Ahli Neraka Pada Akhirnya Serem Banget Yang Begitu Atau Kalau Kita Lihat Profil Abdurrahman Bin Muljam Abdurrahman Bin Muljam Itu Diriwayatkan Dalam Banyak Sekali Hadis Soheh Hapal Quran 30 Juz Hapal Quran 30 Juz Makanya Saya Sarankan Bapak Bapak Anaknya Jangan Hanya Berhenti Menghapal Quran Tapi Suruh Memahami Quran Karena Kalau Cuman Hapal Gak Paham Bisa Salah Juga Memahami Kurannya Juga Karena Abdurrahman Bin Muljam Itu Dia Hapal Quran Sayang Dia Gak Paham Quran Abdurrahman Bin Muljam Itu Hatam Quran Dalam Salah Tahajud Paling Telat Seminggu Paling Telat Bukan Baca Quran Sambil Duduk Dalam Salah Tahajud Paling Telat Seminggu Ke Masjid Mendahului Suara Adhan Kalau Kita Dengar Adhan Dulu Baru Ke Masjid Apalagi Bulan Ramadan Nanti Ngabesin Kolak Dulu Dua Mangkok Baru Berangkat Masbuk Juga Gak Apa Jadi Kecuali Kalau Bukanya Di Masjid Jadi Duluan Dia Ke Masjid Daripada Adhan Dan Tidak Pernah Salat Kecuali Di Shop Yang Pertama Saking Rajin Ibadah Ini Tidak Pernah Berbuat Maksiat Tidak Pernah Zina Tidak Pernah Ngambil Hak Orang Lain Tapi Satu Kekurangannya Cuma Merasa Dirinya Paling Suci Merasa Dirinya Paling Benar Sendiri Yang Gak Sepaham Dengan Dia Kafir Minimal Dituduhnya Munafik Tuh Usad Parman Karena Beda Paham Munafik Minimal Begitu Atau Dia Lalu Dia Halalkan Darah Puncak Maksiatnya Setelah Dia Mengerjakan Amalan Ahli Surga Yang Begitu Panjang Puncaknya Dia Membunuh Khalifah Ali Bin Abil Talib Di Tanggal Tujuh Ramadan Ditikam Sedang Mengimami Salat Subuh Subhanallah Jadi Begitu Dia Akan Dieksekusi Mati Masih Diminta Tobat Kata Sahabat Tobat Dulu Kata Kata Dia Hanya Hanya Orang Yang Berdosa Yang Bertobat Sedangkan Saya Seumur Hidup Tidak Pernah Berbuat Maksiat Ngapain Saya Tobat Tolong Al-Gajok Kata Dia Congkel Dulu Mataku Iris Dulu Kupingku Jangan Langsung Disebelet Jangan Langsung Dipancung Potong Dulu Tangan Dan Kakiku Sebagai Saksi Karena Aku Sudah Berhasil Membunuh Orang Kafir Di Bulan Suci Ramadhan Sampai Akhir Hayatnya Pun Tertutup Hatinya Dari Bertobat Nah Itulah Kalau Bapak Memperkirakan Kok Orang Berani Ngebom Kayak Teroris Itu Ya Kok Orang Berani Ngebom Terlepas Dari Tempat Yang Dia Bom Karena Orang Islam Sebenarnya Itu Kalau Dia Melihat Ahli Maksiat Yang Dia Inginkan Bukan Menghajar Ahli Maksiat Itu Tapi Yang Dia Harapkan Ahli Maksiat Menjeritaan Kalau Dia Melihat Orang Kafir Yang Dia Lihat Bukan Permusuhannya Tapi Dia Lihat Bagaimana Dia Agar Bisa Berdakwah Agar Orang Kafir Itu Mendapatkan Hidayah Toh Nabi Begitu Diperlakukan Oleh Orang Yahudi Pengemis Buta Lagi Nabi Tidak Mengharapkan Hukuman Kepadanya Tapi Nabi Mendoakan Agar Dia Mendapat Hidayah Tidak Lama Setelah Nabi Wapad Meninggal Dunia Orang Yahudi Itu Mendapatkan Hidayah Itu Islam Yang Sebenarnya Jadi Kalau Kita Benci Dengan Orang Karena Dia Ahli Maksiat Benci Dengan Orang Karena Dia Beda Agama Dengan Kita Benci Dengan Orang Gara Gara Beda Pilihan Dengan Kita Sebetulnya Islam Belum Ada Di Dalam Hati Kita Karena Agama Tidak Mengenalkan Kebencian Sebetulnya Agama Itu Mengenalkan Kedamaian Dan Keselamatan Jadi Saya Belajar Dari Kasus Yang Terjadi Hari Ini Di Makassar Itu Yang Dimasukkan Dalam Sabda Nabi Bahwasanya Ada Orang Yang Sepanjang Hidupnya Amalannya Ahli Surga Tapi Sayang Saat Tidak Ada Jarak Antara Dirinya Dengan Surga Kecuali Tinggal Sahasta Dia Malah Kerjakan Amalan Ahli Neraka Lalu Dia Mati Masuk Neraka Sesungguhnya Segala Amal Itu Tergantung Akhirnya Sebaik Apapun Masalah Kalau Endingnya Jeleh Maka Ending Yang Akan Menentukan Itu Semua Tapi Ada Kategori Yang Kedua Pak Seseorang Ada Seseorang Yang Mengerjakan Perbuatan Ahli Neraka Hatta Maya Kunu Bainahu Wabainaha Illa Diraun Sampai Tidak Ada Jarak Antara Dirinya Dengan Neraka Kecuali Tinggal Cuman Sahasta Faya Sbiaku Alayhil Kitab Lalu Dia Didahului Atas Ketetapannya Maka Faya Malu Bi'amali Ahlil Jannah Dia Mengerjakan Amalan Ahli Surga Faya Huluha Lalu Dia Masuk Surga Di Kitab Taubah Taubah Di Bab Taubah Kita Sudah Pernah Bahas Preman Bunuh 100 Orang Lalu Dia Bertanya Apakah Taubatnya Diterima Diterima Walaupun Yang ke 100 Itu pun Ustadz Yang Dia Bunuh Lalu Dia Bertobat Hendak Menuju Kota Yang Dia Tuju Untuk Serius Dalam Bertobat Hijrah Tapi Sayang Di Tengah Perjalanan Dia Mati Maka Malaikat Berebut Satu Malaikat Mengatakan Dia Sudah Taubat Maka Malaikat Rahmat Yang Bawa Kata Malaikat Rahmat Kata Yang Azab Enggak Dia Belum Amal Apapun Ngomong Aja Dia Taubat Solat Belum Apa Belum Berebut Kata Allah Jibril Damaikan Dua Malaikat Itu Enggak Enak Melihat Malaikat Berantem Kan Kerjaan Manusia Berantem Bukan Kerjaan Malaikat Didamaikan Oleh Jibril Kata Jibril Kamu Orang Jangan Berantem Kita Ukur Sajalah Kalau Lebih Dekat Dengan Kota Yang Dia Tuju Maka Taubat Allah Terima Malaikat Rahmat Yang Bawa Ruhnya Tapi Kalau Lebih Dekat Dengan Kota Yang Dia Tinggalkan Berarti Taubat Belum Diterima Maka Malaikat Adab Yang Membawanya Begitu Diukur Sejengkal Lebih Dekat Dengan Kota Yang Dia Berarti Allah Terima Taubat Padahal Sepanjang Hidupnya Mengerjakan Amalan Ahli Neraka Tapi Endingnya Apa Belum Sempat Salat Sipulan Belum Baru Taubat Cuman Keburu Mati Allah Terima Taubat Subhanallah Makanya Kalau Melihat Preman Doakan Hidayah Padanya Kalau Sudah Taubat Alhamdul Alhamdulillah Jangan sampai Preman Masuk Masjid Udah Taubat Mentang Barannya Betatuk Kita Sinis Alhamdulillah Gue Tau Lo Itu Nongkrong Aja Kerjaannya Di Perpatan Udah Enggak Sosok-sokan Di Masjid Ini Jangan Jangan-jangan Dia duluan Yang masuk Surga Kita Malah Belakangan Nantinya Jadi Demikian Di malam Nisbu Saban Ini Mudah-mudahan Allah Jadikan Takdir Untuk Kita Takdir Yang Baik Baik Saja Allahumma Amin